Polres Tanjung Jabung Timur pada Rabu 17 Januari 2018 menggelar serah terima jabatan bertempat di lapangan hijau Polres Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBPM MCTPU, dan dihadiri oleh Wakapolres Tanjung Jabung Timur, Jajaran Pejabat Umum Tanjung Jabung Timur, Kasat, Kapolsek, Bayangkari, dan personil Polsek Jajaran Polres Tanjung Jabung Timur. Beberapa pejabat yang diserah terimakan terdiri dari Kasat Lantas AKP Hardi digantikan oleh AKP Tesmirizal. Kapolsek Mendahara Ulu AKP Tesmirizal diganti oleh Ibtu Abdul Jalil Sidabutar, dan Kapolsek Kuala Jambi Ibtu Razali digantikan oleh Ibda Mulyono. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBPM MCTPU berharap kepada pejabat yang baru di Polres Tanjung Jabung Timur, agar pelayanan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas dan lebih kreatif membuat inovasi-inovasi yang modern, serta dapat menyesuaikan diri, guna mengabdikan diri bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau untuk animo masyarakat yang masih takut, apa mungkin berhadap dengan... Ya, saya harap kepada masyarakat, tidak perlu takut kepada kepolisian selama masyarakat itu mengendari kendaraan lalu lintas itu sudah melengkapi surat-surat dan kendaraan administrasinya. Tidak perlu takut, karena polisi itu menjamin, ya undang-undang kan menjamin, undang-undang menjamin dengan membuat peraturan perundang-undangan, ya kan. Kenapa harus mengendakannya? Supaya masyarakat itu kalau mendapatkan kecelakaan lalu lintas, ya tidak mendapatkan dampak dari kecelakaan lalu lintas, begitu. Nah, sudah dilengkapi itu, sehingga nanti untuk memudahkan pemerintah ini, agar menjamin masyarakat itu tidak mendapatkan kecelakaan lalu lintas. Salam, Triberata!